Intro Hari ini kita menyelenggarakan seleksi pertama dari calon PNS Kemlu yang nanti akan menjadi rekan-rekan kita di Kementerian Luar Negeri, junior kita lah. Jadi pelaksanaan seleksi tahun ini diharapkan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan yang diseleksi sekarang ini juga lebih tersaring dimana yang kita terima untuk diseleksi adalah peserta yang sudah lulus tufel dan kemudian tahun ini kita akan menerima calon yang akan menjadi rekan-rekan kita nanti di Kemlu sebanyak 125 orang yang terdiri dari 100 diplomat dan 25 untuk berbagai jabatan fungsional seperti auditor, pelaksana kepegawaian, dan lain-lain. Nah, dalam kaitan ini kita berharap semua akan lancar akan berlangsung satu hari ini seleksi akan dilakukan terhadap 1.300 orang semuanya yang lolos verifikasi kemudian mudah-mudahan kita nanti akan menyeleksi lebih lanjut yaitu sebanyak lebih kurang 400 orang 400 orang untuk kita seleksi untuk menjadi calon diplomat Indonesia dan juga pejabat fungsional kami berharap bahwa kita akan mendapat orang-orang atau teman-teman yang terbaik yang cocok dengan Kemlu hari ini dan masa depan orang-orang yang berpikiran baik berintegritas nasionalisme kuat smart mudah-mudahan kita akan mendapatkan orang-orang itu juga sehat jasmani dan rohani dan semua tentu dengan harapan bahwa teman-teman kita ini akan menjadi diplomat-diplomat handal di masa depan dan juga pemimpin-pemimpin calon pemimpin Kemlu yang bagus untuk masa depan Nah, ini perjuangan dari teman-teman ini dan perjuangan ini mudah-mudahan dapat mereka selesaikan dan semangat untuk menyelesaikannya saya yakin bahwa mereka semua ingin bergabung dengan kita di Kementerian Luar Negeri Terima kasih Kementerian Luar Negeri